Hai teh Saritem teh ini aku Aisyah mendengar itu Saritem langsung tercekat entah apa itu suara itu seakan mengancamnya tetehnya sudah tidur ini aku Aisyah teh dibuka dulu pintunya teh Saritem masih diam ia mencoba menahan diri suara itu mengganggunya teh Saritem saya tahu kamu masih terjaga dibuka dulu pintunya nanti saya kasih tahu rahasia Hai kaki Saritem mulai melangkah turun ia beranjak dari tempatnya namun ia masih ragu Saritem belum menjawab ia masih diam membiarkannya ditelan sunyi di obrak abrik sepi sampai keheningan itu menguasai senyap suasana saat itu sangat senyap namun perasaan itu seakan menekan Saritem dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain Saritem gila benar saja keheningan itu membuat sebagian pikiran Saritem tertekan hingga Saritem merasa bahwa Aisyah telah pergi Saritem mencoba untuk menenangkan diri ia terduduk dengan kaki yang yang sudah lemas namun tiba-tiba berat pintu kamar Saritem dihantam oleh sesuatu yang sangat keras setelah gebrakan itu suara tertawa yang pernah Saritem dengar itu muncul anak budoh nyawamu itu sampai mana sih tak kasih tahu Jumat Gliwon pikirkan itu pikirkan Saritem hanya meringkuk ia tidak mau menjawab siapapun itu lalu Saritem kalau sudah mau tidur lilinnya dimatikan dulu ya saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya kegelapan itu menenggelamkan Saritem dalam tangisan ketakutan tergila Aisyah juga datangin kamu semalam tanya Fatimah ia tengah sibuk membasu baju di sumur belakang Saritem yang baru tiba hanya mengangkuk lalu duduk di sampingnya kalau malam tiba Aisyah kumat kata si Ustadz si Ustadz yang kasih tahu kamu emangnya kamu gak dikasih tahu Saritem tidak menjawab pertanyaan itu ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya Jumat Gliwon kata Saritem tiba-tiba Fatimah mengangkuk rupanya ia tahu siang itu si Ustadz memanggil Saritem dan Fatimah mereka melihat Aisyah yang tengah duduk sendirian ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri Aisyah lahir di sini makanya saya tidak berlakukan dia seperti saat tinggal di hutan setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang yang meninggal jadi jangan khawatir Ustadz Yayat menyesap rokok menghempuskannya perlahan masalahnya sekarang di sini besok kami selegi saya mau minta tolong bisa kamu cari tahu dimana jimat itu disimpan jimat sengkang bunyandet Aisyah benar di malam itu Saritem dan Fatimah masuk ke kamar si Ustadz disana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbo yang dipasang di tembok selain itu kamar Ustadz Yayat banyak dihiasi kain merah bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung Ustadz Yayat kemudian melangkah masuk ia menyuruh Fatimah duduk di depannya membiarkan Saritem berada di samping Fatimah nanti kamu akan melihat kebun tebu di sana ada orang cari dan ikuti ia sampai ia duduk di sebuah tempat Ustadz Yayat kemudian meminta Fatimah meminum air degan hijau memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan ia lalu menghantam kepala Fatimah dengan telapak tangan Saritem tolong jaga Fatimah si Ustadz mau keluar dulu Ustadz Yayat pergi sementara Fatimah tersungkur pingsan di dahinya ia terus berkeringat berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau mengatakan sesuatu seperti petang atau gelap namun Saritem telaten membersihkan keringat Fatimah ia juga membantu Fatimah agar bisa tidur dengan posisi yang benar ia terus menjaga Fatimah sepanjang malam si Ustadz tidak juga kembali semakin malam Fatimah semakin kacau ia menjerit seperti tengah berlari nafasnya terengah-engah yang membuat Saritem tersentak ketika Fatimah mengatakan Bapaknya melihat saya Bapaknya sudah melihat saya dikejar saya dikejar badan Fatimah tiba-tiba panas panas sekali Saritem mulai khawatir namun ia bingung harus apa tidak beberapa lama Ustadz Yayat kembali ia hanya meneguk bahu Fatimah dan ia langsung bangun wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu namun ia urungkan saat melihat Ustadz Yayat melotot seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya disini Ustadz Yayat dan Fatimah keluar Saritem tidak mengerti kenapa si Ustadz seakan menghindarinya setelah menunggu si Ustadz memanggil Saritem menyuruhnya agar kembali ke kamar perjalanan ke kamar Saritem melewati sebuah kamar tanpa pintu disana ada Aisah melihatnya ia hanya tersenyum menatap Saritem hal terakhir yang Saritem ingat saat melihat Aisah adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini rumah yang akan Saritem ingat sampai akhir nanti Saritem menutup pintu menguncinya ia terlalu lelah malam ini apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya saat Saritem memejamkan mata seseorang memelai rambutnya memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya Aisah kata Saritem saat melihatnya bagaimana bisa aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Saritem tepatnya di bawah ranjangmu apa orang tua itu masih mencari saya aku minta tolong sekarang nyawamu ada di tangan si Ustadz kalau kamu menuruti apa kata saya kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya kamu percaya sama saya kan tolong obo tanya Saritem ragu ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu bakar payung orang meninggal itu untuk saya Aisah melangkah pergi ia memberikan tatapan terakhir kepada Saritem seakan yakin Saritem akan melakukannya malam semakin larut Saritem melihat sebuah mobil datang Maman ucap Saritem mengawasi dari jendela Ustadz Yayat dan Fatimah melangkah masuk ke dalam mobil mereka pergi dari kediaman ini Saritem hanya membatin ke mana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Aisah nyawanya ada di tangan si Ustadz Hai meski ragu Saritem membuka pintu ia melihat Aisah tersenyum berdiri di depan kamar seakan sudah menungguinya Saritem dan Aisah menyusuri rumah ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam bulan sedang tidak menampakkan diri Saritem yang berdiri di sudut sebuah pagar di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau payung penduso ucap Saritem semua payung ini ada tujuh payung di atas tanah ini percaya sama saya Saritem menyiram payung itu membakarnya setiap kebaran api yang menyala-nyala Aisah tertawa melihatnya ia seperti menari-nari Hai Saritem seperti ikut dalam setiap bisikan Aisah ketika ia menunjuk dimana saja payung itu disembunyikan dan setiap satu payung terbakar Aisah menari-nari merentangkan tangan tertawa begitu senang sampai Saritem menatap payung terakhir payung itu terletak tepat di depan lukisan itu Saritem berhenti ia melihat lagi lukisan itu memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Saritem apa maksud lukisan itu seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan sampai Saritem baru memahami sesuatu namun Aisah tiba-tiba berbisik kok ragu Saritem Aisah melihat Saritem mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala tatapannya membuat Saritem merinding ia masih tersenyum memaksa Saritem melakukannya sudah sadar ya siapa saya Saritem beringsut mundur namun Aisah terus mendekatinya Saritem langsung berlari sementara Aisah hanya melihatnya begitu saja ia tidak tahu apa-apa tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya Hai kenapa ia bisa sampai ada di sini siapa siklis dan paraung yang sebenarnya dan tempat ini semua ini adalah Saritem tersandung jatuh Saritem merangkak lantas ia kemudian bersembunyi Aisah baru saja datang suara langkah kakinya bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Saritem hampir kehilangan akalnya Saritem terus diam Aisah tidak akan tahu dimana ia berada sebelum Saritem Aisah menarik rambut Saritem mencengkramnya Saritem melawan sebisanya namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya Aisah seperti orang kesurupan caranya menghantam wajah Saritem dengan telapak tangannya membuat wajah Saritem babak belur bahkan ia menginjak wajah Saritem dengan kakinya Aisah terus berteriak meminta Saritem menyelesaikan tugasnya ia harus menyelesaikannya karena tidak boleh tidak di sini Saritem menyadari sesuatu lagi Hai seribu demit sudah semakin dekat artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu sampai terdengar suara mobil datang Aisah dan Saritem terdiam manakala ada seseorang datang mendekat langkahnya pelan ia menyusuri ruangan kemudian menampakkan dirinya di depan Saritem dan Aisah Mamah Denok melihat Saritem tatapannya kecewa lalu ia mendelik melihat Aisah yang entah bagaimana langsung duduk bersimpu di depan Mamah Denok ia membeli rambut Aisah seakan dia adalah binatang peliharaannya rupanya kamu sudah mengerti ya antarkan Saritem ke kamarnya kata Mamah Denok orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Saritem ia hanya bisa melihat Mamah Denok yang masih menatapnya Aisah hanya melirik Saritem dengan tatapan penuh ancaman seakan ia belum selesai dengan semuanya seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya Saritem melihat wanita tua anggun itu tidak ada segan lagi untuknya Saritem justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu Saritem tolong bantu saya Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Aisah tetapi hari lahir dari orang yang menyandet cucu Anda apa saya salah Ustadz Hai Mamah Denok mengangguk ia mengakuinya Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Fatimah Mamah Denok mengangguk lagi Hai Saritem tidak tahu harus bilang apalagi namun kemudian sebelum tangisannya meledak Mamah Denok membisikkan sesuatu tolong lalu pergi pagi itu Ustadz biaya dan Fatimah sudah kembali seseorang memanggil Saritem dari dalam kamar ia melihat Mamah Denok duduk bersama Aisah di tengah meja Saritem melihat kotak itu lagi lantas Fatimah mulai membukanya lantas Fatimah mulai membukanya dari dalam Fatimah mengeluarkannya pasak Jakor semua orang menatap Saritem pasak Jakor boneka yang Saritem lihat nyaris sama persis jadi Ustadz yaya dan Fatimah semalaman mencari benda ini di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Saritem lihat mengingatkannya pada Siti nanti malam kita akhiri Aisah mendekati Saritem ia menatap Saritem seakan ingin tahu tatapannya lebih lembut ia berucap dengan suara lirik terima kasih ya Kak saya keakan pernah lupa jasa kamu Saritem hanya menganggu ia sudah tidak peduli setelah memotong rambut Saritem dan Fatimah Ustadz yaya mengikat rambut itu pada boneka di belakang rumah ia sudah memutari tiga lubang kalian itu tempat Aisyah Saritem dan Fatimah terduduk di dalamnya Ustadz yaya duduk menyirami boneka itu dengan air sementara bau kemenyan semakin menyengat tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor sehingga ketika-tikanya tidak ada yang bisa bergerak Hai Ustadz yaya berlahan mencabut satu persatu rambut itu terdengar sebuah suara yang tidak asing sebuah kerbo meraung Saritem yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi karena setelah suara itu hilang ia mendengar Aisyah dan Fatimah menjerit lalu hening hening sesuatu baru saja membasahi tubuh Saritem baunya amis darah-darah kental itu membuat Saritem merasa tidak nyaman tanpa sadar ketakutan dan sudah merasukinya ia tersengal karena di dalam lubang itu Saritem kesulitan untuk bernafas tiba-tiba Fatimah berteriak lagi kali ini ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa suara Fatimah lalu suara Aisyah suara mereka saling bersahutan satu sama lain Saritem yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya Ustadz yaya sedang membalas perbuatan si pengirim sandet lalu salitem merasakan tubuhnya mati rasa rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar seakan Saritem tidak lagi bisa merasakan apapun namun rupanya itu hanya awalnya saja sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya Saritem berkelakar itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah iya rasakan suara Saritem menggelegar mereka sama-sama berteriak namun ada suara lain yang ia dengar suara seorang lelaki ia tidak hanya berteriak ia mencacimaki dengan suaranya yang gemetaran suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya suara si pengirim santet kesakitan itu benar membuat Saritem tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik saat itulah Saritem yakin melihatnya Aisyah selama ini menggendong seorang wanita ia memiliki peruk buncit hanya saja sosok itu tak berkaki selama itu juga Saritem melihatnya lagi selama Aisyah dikurung dalam keranda bambu kuning sosok wanita itu mendampinginya menjilati borok dan luka biru Aisyah dengan lidah panjangnya yang selama ini Saritem melihat seperti penyakit menjijikan dan sosok itu melotot melihat Saritem lalu Saritem melihatnya sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki Saritem tidak mengenal siapa lelaki itu hanya saja si lelaki mengajak-ngajak kamar si Ustadz namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari lalu ia mengambil kain hitam itu menukarnya ia hanya meninggalkan sebuah pada atau peti mati bertuliskan suganda lalu pergi begitu saja lingkaran itu seperti berputar Saritem menyadarinya kini mereka terikat satu sama lain sampai seribu demit sebenarnya adalah sandet yang tersambung satu sama lain nyawa dibayar nyawa lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Aisyah kembar hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya kakinya panjang nyaris dua kali tinggi sil lagi ia terus-menerus mengikutinya barau Saritem terbangun dengan kaki lumpuh ia melihat mustadhyayat menatapnya di depannya Aisyah berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Saritem Aisyah menatapnya ia membungkuk berterima kasih Hai Fatimah hanya duduk matanya kosong mereka semua sama berbagi rasa sakit namun tidak bagi si pengirim sandet mungkin dia sudah tewas saat ini Hai mamah denok mendekati Saritem memberinya handuk untuk membersihkan badannya ia ikut menuntun Saritem membasuhnya dengan air lalu mengantarkannya ke kamar ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali Saritem hanya diam ia terus mendengar mamah denok bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya bahkan mamah denok denok sudah berjanji Saritem akan mendapatkan sesuatu yang pantas uang bukan masalah baginya setelah mamah denok selesai memandikan Saritem ia mengantarkannya di kamar untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya mamah denok bersiap untuk pamit pergi namun Saritem mengatakannya yang sebenarnya jahat disini dia apa anda mah ucapan itu membuat mamah denok menghentikan langkahnya tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Saritem yang penasaran mamah denok lantas kembali duduk ia menatap wajah Saritem mereka saling menantang satu sama lain kamu pernah dengar beri bahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan Saritem yang mendengarnya menegang Sutresna apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah anda habisi dan untuk membalasnya ia sampai rela menggadekan nyawanya dia keluarga anda menerima balasan mamah denok menatap Saritem ia tersenyum sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Saritem pintar dalam menghubungkan semua ini hanya dengan mengikat batin antara Saritem dan Sutresna Saritem langsung tahu semuanya lalu kata mamah denok menunggu kejutan lain siklis dan paraung adalah peliharaan anda yang anda jadikan alam untuk menghabisi semua keluarga Sutresna tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap paraung menggunakannya agar siklis bisa menyiksa Aisha sebagai gantinya ia menerima semua dosanya mamah denok tersenyum lalu tertawa ia terhibur dengan semua ucapan Saritem lantas ia bertanya kamu mau mati disini apa kalau sudah sampai di rumah Saritem hanya diam ia tidak mengatakan apapun lagi kamu akan tetap hidup Ustadz sudah yakin sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain nyawamu tidak ada harganya bagiku tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal mengerti semua manusia itu sama tidak tertebak berkata ia jahat atau tidak tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja sekarang saya tanya kamu masih mau ikut saya atau tidak tanya mamah denok ia menunggu jawaban tidak saya mau pamit pulang saja mamah denok tampak mengerti lantas ia memanggil Maman membobong badan Saritem yang masih lemas membawanya menuju ke mobil sekilas ia melihat sorot mata Ustadz Yayat ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi sebelum masuk ke mobil Aisha menghentikannya meminta agar Saritem tetap bekerja di sini berapapun bayarannya namun Saritem menolak ia menatap mamah denok tajam membuat ia mengatakannya sudah lah nanti cari lagi yang lebih pintar Saritem juga melihat Fatimah ia hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini Saritem tidak punya hak memintanya keluar terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik semua peristiwa ini Maman menutup pintu mobil membiarkan Saritem beristirahat mobil berlahan meninggalkan kediaman Suganda Maman terus membawa Saritem menuju perjalanan pulang namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing ia keluar dari mobil mengeluarkan sempatang rokok lalu menghisapnya lantas ia bertanya pada Saritem yang kebingungan Saritem sekarang kamu mengertikan siapa keluarga Sutresna Saritem terdiam memandang Maman aku ngerti dulu aku bekerja di keluarga Sutresna sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Suganda saya tahu semuanya bagaimana keluarga itu dipanti dari satu persatu dengan penyakit yang aneh sampai ada yang bunuh diri tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Sutresna Hai Maman diam aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Sutresna aku yang berkhianat pada keluarga ini aku takut Saritem bila ingat itu saya ingin menangis rasanya Ustadz Yayat yang memaksaku bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau Saritem tidak habis pikir sekarang kebingungan pusil itu sudah selesai itu adalah kali terakhir Saritem berhubungan dengan keluarga Suganda sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu Bapak pergi keluar untuk memeriksa namun ia tidak kunjung kembali Saritem pun pergi memeriksanya ia mendapati Bapak memegang sebuah kresek hitam besar mata Bapak melotot kaget melihat isi kresek itu ketika Saritem merebutnya ia langsung tahu apa itu uang-uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini melihat itu Saritem lantas membawa uang itu Bapak coba menghentikan Saritem namun Saritem keras kepala ia membuangnya ke pembuangan sampah mengatakan kepada Bapak agar tidak mengambilnya lagi bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Suganda sampai di sini saya akhiri saja cerita ini tiga narasumber itu sebenarnya memang salah satunya adalah Saritem namun dua narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini bahkan nama angun atau peliharaan itu juga saya ganti karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari angun atau peliharaan ini yang paling saya ingat dari ucapan teh Saritem adalah semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan jadi tidak usah kaget kalau tidak ya mudah buat cara mati India saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang bijit sampai setelah mendengarnya langsung saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila saya angkat Hai saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup karena kalau ingat ini rasanya saya cuma milih diam saja yang jelas apa yang kamu lakukan di dunia telah akan dipertanggungjawabkan karma itu ada saya warganet pamit saja terima kasih yang sudah meluangkan waktu membaca cerita ini mohon maaf atas kentang dan tipu selama pembuatan dan pengetikan cerita ini saya mau undur diri dan semoga saya bisa kembali mendapat cerita pengalaman lain yang tentu tidak kalah dari ini selamat tinggal wassalam selamat menikmati